Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola dompet dengan bentuk seperti ini Jadi ini lembaran yang saya bentuk menjadi satu dompet Nah teman-teman ini pembuatannya tidak terlalu rumit ya Semoga nanti mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan, benang poli kilat Lalu disini ada risleting sekitar 20 cm ukurannya Kemudian penanda 2 buah Lalu disini ada juga hook ukuran nomor 3 tulip Motif ini kelipatan 2 Pertama, buat awalan rantai 40 rantai Setelah 40 rantai Tambahkan 1 rantai di ujung Mulai pengerjaan di rantai ke 40 tadi Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC Atau single crochet Beri penanda ya di SC pertama Agar nanti rajutannya bisa lurus hingga ke atas Lanjutkan hingga ke ujung Nah selesai 1 baris Di ujung ini beri penanda lagi di SC terakhir Kemudian 1 rantai Putar rajutannya Dan kita mulai baris kedua di tempat yang kita beri penanda tadi Kita mulai dengan 1 SC Letakkan lagi penandanya Nah lalu kita mulai bagian motif ya Lilit dulu benang 1 kali di hook Skip 1 lubang Di lubang berikutnya kita isi dengan 1 DC Dan 1 SC Jadi di satu lubang ini kita isi DC dan SC Kita ulang motifnya dari bagian skip Skip 1 Di lubang berikutnya DC dan SC Lanjut skip 1 lubang berikutnya Isi dengan DC dan SC Nah lanjutkan pola ini hingga ke ujung Nah sudah di ujung Ulangi skip 1 DC dan SC di lubang berikutnya Skip 1 Nah sebelum penanda DC dan SC lagi Nah terakhir disini di penanda kita buat seperti yang di awal tadi 1 SC ya Disini 1 SC di ujung ini kita buat di penanda Nah letakkan penandanya Kemudian 1 rantai Putar lagi rajutannya Dan kembali kita ulang prosesnya Kita mulai dengan SC di bagian penanda ini Beri penanda ya Kemudian kita ulang lagi pola yang tadi Skip 1 lubang berikutnya isi dengan DC Skip 1 lubang berikutnya isi dengan DC Dan SC Lanjut skip 1 lubang berikutnya DC Dan SC Lanjut skip 1 lubang berikutnya DC dan SC Nah kembali lanjutkan hingga ke ujung Lanjut Menekati ujung skip 1 Skip 1 DC dan SC Skip 1 DC dan SC Kemudian di penanda Kembali akhir putaran Kita isi dengan SC Akhir baris ya Lalu 1 Jangan lupa penandanya Kemudian 1 rantai Putar Kembali 1 SC di penanda Jangan lupa letakkan lagi penandanya Jadi biar lurus ya Bagian kiri dan kanannya Kembali kita ulang motifnya Skip 1 DC dan SC Skip 1 DC dan SC Skip 1 DC dan SC Nah teman-teman lanjutkan pola ini Langsung ulangi lagi prosesnya hingga tinggi yang pas Nah ini dia hasilnya Saya rasa sudah cukup ya Untuk tingginya Ini saya buat jadinya totalnya sekitar 16 cm Nah selanjutnya Di bagian bawah ini Tadi kita mulai 1 baris SC ya Jadi nanti ini dia Bagian atas juga akan kita akhiri dengan 1 baris SC Nah ini sudah di ujung Kembali 1 rantai Putar Dan kayak ini kita isi Tiap lubang dengan 1 SC Dimulai dari penanda tadi ya Jangan lupa penandanya letakkan lagi 1 SC setiap lubang Nah lanjutkan ya Ini hingga ke ujung Mendekati bagian ujung baris Nah di penanda terakhir Kita akan buat SC nya Nah jangan dulu diselesaikan Kita akan ganti warnanya Ke warna yang lain Disini saya gunakan benang warna hijau Karena saya kehabisan warna Orange ya 1 rantai Nah selanjutnya Kita akan beri penanda Di setiap bagian sudut Dimulai dari sudut tempat Yang warna orange tadi Sebelum ini Lalu di sudut ini Lalu di sudut ini Kembali juga kita letakkan penanda Dan satu lagi di sudut yang ini Perhatikan ya bagian sudutnya Jangan sampai salah Nah kita akan buat SC berkeliling Saya putuskan dulu benang yang warna orange kuningnya Nah untuk pengerjaan berikutnya Kita akan buat SC berkeliling Tapi untuk di bagian sudut yang kita beri penanda ini Kita isi dengan 2 SC Nah di tempat kita beri penanda awal pertama ya Kita isi dengan 2 SC Nah seperti ini Dan kemudian teman-teman Letakkan penanda di bagian belakangnya Disini Ini sebagai penanda tempat SC terakhir nanti Lalu kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Kesuali di sudut Kita isi masing-masing sudut dengan 2 buah SC Nah seperti ini 1 SC di lubang berikutnya Nah perhatikan ya Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan Bagian pengisiannya Seperti ini 1 SC setiap lubang Nah lanjutkan ya Lanjutkan berkeliling Khusus untuk di sudut Kita isi masing-masing dengan 2 Nah sudah mendekati akhir putaran SC terakhir di penanda Nah akhir putaran kita Slip-stitch di punca SC pertama Slip-stitch Satu kali Lalu slip-stitch lagi Di lubang berikutnya Kemudian putuskan benangnya Nah teman-teman bisa lihat Hasilnya persegi ya Jadi sisa benang kita sembunyikan ke arah bagian belakang Nah terlihat rapi seperti ini Selanjutnya disini saya akan mulai menjahit untuk risleting Kita jahit dari bagian dalamnya ya Seperti ini Ini bagian luar Gunakan jarum bentul untuk menahannya Usahakan jangan terlalu ditarik rajutannya Agar nanti bagian risletingnya tidak mengkerut atau bergelombang Nah kalau sudah Nanti kita akan jahit dari sisi sebelah sini juga ya Jadi kita selesaikan dulu satu sisi Jahitnya menggunakan benang dan jarum jahit biasa Seperti ini Boleh juga teman-teman gunakan mesin jahit Kalau teman-teman punya mesin jahit yang cukup kuat untuk menjahitnya ke bagian rajutan Nah lanjutkan ya hingga ke ujung Nah ini sudah saya jahit satu sisi ini Seperti ini hasilnya Lalu kita akan jahit lagi di sisi berseberangan Nah sesuaikan ya ukuran lurusnya seperti ini Baru kemudian tahan dengan jarum bentul Nah ketika kita memberi penanda seperti ini Usahakan risletingnya dalam keadaan tertutup Ini supaya kita kelihatan sisi persisinya Jadi nanti bagian risletingnya tidak bergelombang Nah sejajarkan Kalau sudah nanti Ketika menjahit baru risletingnya boleh teman-teman buka ya Asal sudah ditahan dengan jarum bentul seperti ini Nah kembali kita jahit Seperti ini langsungkan saja Nah ini sudah selesai Saya jahit Hasilnya seperti ini Dan untuk pengerjaan berikutnya Kita akan mulai melipat bagian dompet ini Jadi kita lipat dulu Posisinya agar tepat di tengah bagian risletingnya Jangan sampai ada yang besar sebelah ya Nah kalau sudah pas posisinya Lurus Lurus Baru nanti kita akan Buat untuk bagian penyambung Jadi disini kan untuk bagian risletingnya Ada bagian yang tengah seperti ini Tidak kena rajutan Jadi kita akan buat sambungan Dengan menggunakan 4 rantai Pertama disini kita buat dulu awalan rantai Lalu sisipkan di salah satu sudut Dipat dulu dengan pas ya Posisinya Jangan sampai nanti dompetnya timpang Kita letakkan di sudut yang ini Nah disini Langsung saya akan tarik Benang yang sudah tadi kita Slip knob Atau kita buat awalan rantainya Tarik benangnya keluar Nah langsung buat 4 rantai Satu Dua Tiga Empat Nah kalau sudah empat Langsung kita slip stitch Di sudut diseberangnya Nah seperti ini Slip stitch Setelah slip stitch Lalu Kita buat Satu rantai ya Satu rantai Nah kita akan buat SC berkeliling dulu Isi tiap-tiap lubang Dengan satu SC Dimulai dari Tempat slip stitch tadi Agar tidak bingung Beri penanda Di SC pertama Lanjutkan Satu SC setiap lubang Nah lanjutkan ya Hingga berkeliling Nah sudah Mendekati Akhir putaran Ini saya mulai Masuk di tempat Kita mengeluarkan Benang tadi Kita isi Satu SC Di sudut ini Kemudian disini Di tiap-tiap rantai Ada empat rantai Kita isi masing-masing Satu SC Di tiap rantainya Nah sudah selesai Langsung kita slip stitch Di penanda Akhir putaran Lalu slip stitch Satu kali lagi Di lubang berikutnya Baru putuskan Benangnya Rapikan Sisa benang Ke arah Bagian belakang Nah seperti ini Selanjutnya Kita akan mulai Menjahit ya Akan jahit Bagian Ini agar Tertutup Saya gunakan Benang yang Warna hijau Kita mulai Menjahitnya Di bagian sudut Nah disini Kita jahit Cara biasa Dari bagian Atas ke bawah Ya Sebentar Boleh dari Luruskan dulu Posisinya Nah baru kita Jahit Seperti ini Dari atas Ke bawah Nah boleh Diisi Satu Lubang Itu Satu Kali jahitan Tapi kalau teman-teman Terbentur Misalnya Nanti ada yang Harus diisi Dua Juga tidak Apa-apa ya Yang penting Bagian ujung ini Tertutup Dan rapi Hingga Ke ujung Sampai jumpa Nah ini Sudah Mendekati bagian Ujung Terakhir Kita sembunyikan Sisa Benangnya Dengan Dijahit Berulang-ulang Baru setelah itu Nanti Diputuskan Nah sudah selesai Seperti ini ya Cukup rapi Dan cantik Nanti teman-teman Lanjutkan Membuat yang Bagian sini Sama seperti Kita membuat Bagian yang Ujung ini Nah ini dia Dompetnya Sudah selesai Hasilnya Seperti ini Cukup rapi Pembuatannya pun Mudah Ini bagian belakangnya Dan ini bagian Dalamnya Tidak saya Furing ya Tapi kalau teman-teman Ingin memfuring Bisa dijahit Sekalian Sewaktu menjahit Riesletingnya Saya beri Hiasan di bagian Riesletingnya Ini Gantungan Kunci Lucu Teman-teman Bisa Lihat tutorial Video Untuk pembuatan Gantungan Kunci Ini Di kolom Deskripsi Sudah saya Sertakan Link Tutorialnya Jadi Bisa diganti Dengan Gantungan Yang lain Nah Untuk ukuran Dari Dompet ini Finalnya Adalah Untuk bagian Lebar Itu 10 cm Sementara Untuk bagian Panjangnya 20 cm Bahan benang Cukup Satu gulung Nah Semoga mudah Untuk diikuti Terima kasih Buat yang sudah Menonton Sampai jumpa Di uploadan Video terbaru Berikutnya